Oke kita lanjut lagi, jadi ada dua cara menggunakan perkoneksi dengan internet Yang satu melalui LAN ya, Local Area Network Seperti saya di kampus, kalau kita di kampus itu pakai LAN Jadi komputer kita itu bisa mengakses internet lewat lab, komputer Bisa juga lewat komputer yang di meja setel Nah mungkin ditambahkan satu lagi ya, selain itu juga jaringan dari server komputer Server jaringan yang ada di lantai dua itu bisa juga diakses menggunakan Wi-Fi Karena kita sudah menyediakan beberapa titik, hotspot yang bisa diakses secara terbatas Karena jaraknya tidak lebih dari 100 meter mungkin ya, kurang dari itu Yang kedua adalah jaringan yang jaringan internet bisa diakses dari rumah Ini biasanya yang kita pelanggan di home ya Karena kita bisa punya STB Ya ikutlah dulunya modem, kalau sekarang namanya STB Jadi semacam kotak ya, black box gitu ya Kotak kecil gitu Kotak kecil tadi menghubungkan dunia luar, internet, TV kabel Apa lagi? Ya minimal dua itu ya, TV kabel sama internet Terus menghubungkan yang di dalam komputer kita atau TV kita Jadi kita bisa mengakses di rumah ya, itu bisa mengakses internet itu minimal dua cara Pakai TV atau pakai internet Eh sorry, pakai TV atau pakai PC Pakai PC, nah pakai PC ternyata sama dengan laptop, sama dengan smartphone Lebih dinamis, tapi kalau TV pasif ya, kecuali smart TV Kalau smart TV berarti gabungan ya, bisa mengerjakan semuanya Karena dia punya hard disk sendiri, punya sistem operasi sendiri Nah ini tadi ya, ada beberapa cara menggunakan lain informasi Pakai ISP ISP itu berarti Saya pakai di home, itu ISP maksudnya Saya pakai LAN, itu network connection Nah, lain informasi di mana ini? Jadi tempat umum Misal Anda mengakses lewat wifi yang ada di cafe, di mall, di stasiun Atau di masjid juga ada ya Taman-taman kalau di kota Bandung disediakan akses wifi Ada beberapa istilah Ada mail, ada transfer protokol, file transfer protokol Ada domain name system Ada client access Ada WIS Nggak tahu itu apa ini nanti, nggak cariin ya Jadi BFE Ada worldwide web server Ada authoring tools Nah, tiga ini masuk dalam backend database Jadi khusus programmer Jadi khusus programmer Web Programming Ya, di programing Ada jaringan yang menggunakan transfer Protokol Ya, disini ada, singkatakan ya Simple mail transfer Untuk apa, jadi untuk email dan seterusnya Ada server box Internet interface Router, firewall Untuk akses keamanan ya Salah satunya Membatasi user right Hak akses Siapa saja Kemudian Kita lihat Kolehannya satu Yang pertama adalah SMTP SMTP adalah Simple mail transfer protokol Adalah untuk Menerjemahkan format surat Yang digunakan Untuk Email FTP Mengirim Dan menerima file Tapi udah jarang ya Udah jarang Sekarang udah dimudahkan Pake WA Dan email DNS Kemarin kalo gak salah Udah dibahas Ada IP versi berapa itu 4 sama versi 6 ya Berapa itu ya Jadi Dialah yang menerjemahkan Alamat server Yang Secara teknis Dinyatakan secara numeri Jadi misalnya www.indonesiamaju.com Itu adalah alamat Textnya Tapi itu adalah Terjemahan dari Alamat Angka-angka ini Misalnya Angka-angka ini DNS berkursi juga Untuk mengelompokkan Server-server Yang berhubung Dalam internet Ada .id Ada .com Ada .gov Dan segala macem Ini sudah dibahas Pada waktu jaringan Client access Adalah Fasilitas Yang memungkinkan Client Terminal Menggunakan internet Pada jaringan yang ada Wide area information service Tadi ya Di atas tadi ya Wise and relational database front end Fasilitas yang memungkinkan Client masuk ke lokasi web Untuk mengakses dokumen Yang ada di database Tanpa memerlukan HTML Jadi biasanya Wajib seorang database admin Worldwide work server software Fasilitas untuk melakukan pengaturan Halaman web Pengaturan ya Settingan Jadi pengaturan itu bisa Sudah dalam bentuk Aplikasi Bisa juga Settingan awal Ketika seorang programmer Membuat Desain web Dan Program web Untuk web tertentu Autoring tool Nah ini Ada pakai apa Macromedia Apa Kalau dulu pakai front page Sekarang sudah pakai PHP Pakai Fasilitas Software Yang dipakai Untuk membuat Kalau secara basic Ya PHP ya Tapi kan tidak Sesederhana itu Karena harus membuat Animasi Gitu ya Kalau macam Pasti melibatkan Banyak Aplikasi Backend database Database yang berisi Data-data untuk web Dan dapat diakses Melalui RDBFA Apa contohnya Misalnya data perwalian Yang bisa diakses Melalui Academic gitu ya Dot Stimium Datasi ID Nah itu Itu bisa itu Memang Backend database Farewell Firewall Ter Di bagai untuk mengurut Dan menyaring Kata mengurut Maksudnya Mengatur Dan menyaring Filter Data yang keluar masuk Termasuk disini Aspek keamanan Aspek keamanan Jadi jangan sampai Nah itu ada keamanan Filter yang Kalau kita upload Di youtube Suka ditanya Apakah konten ini Untuk anak-anak Atau tidak Jadi kalau dipakai Untuk anak-anak Berarti semua umur Boleh Artinya Konten kita Adalah konten Yang tidak Mengandung Batasan usia Misal Kayak Mengandung Kekerasan Kemudian Pembulian Kayak gitu-gitu Termasuk Pornografi Meskipun Buka aurat Atau Pornografi Gitu ya Itu Masuknya dalam Bukan Untuk anak-anak Gitu Jadi itu Diatur dari ISP Tadi itu ya Perusahaan yang Menyediakan Akses internet Melalui apa Sekarang Kalau sekarang Fiber Optik Fiber Optik Yang ditarik Dari tepi jalan Ke rumah-rumah Kalau di kota Kalau di desa Gimana Di desa Mungkin pakai VTS saja Pakai Smartphone Pakai Smartphone Karena Kalau narik kabel Pakai Fiber Optik Gak tahu Bisa nutup Gak Biaya operasional Nah itulah Internet Interface Wide area And backchart Yang menghubungkan Server Dengan list line Ke internet Service provider Jadi card ini Dipasang Pada Firewall Router block Atau pada Service Sendiri Server Tempat di mana CPU Di Komputer Biasa Komputer Biasa Tapi plus 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 network Jaringan Plus Jaringan Termasuk Disitu Server tadi Adalah Pengendali Dari pengguna Klien Atau jaringan Atau komputer Klien yang ada Di bawah Jadi kalau Suatu hari Misalnya Kenapa e-learning Mati Gak bisa diakses Oh servernya Mati Nah server mati Kenapa Salah satunya Karena listriknya Mati Jadi PLN Mati Ya udah Kan UPS itu Berapa menit Paling lama Setengah jam Ada juga Yang berjam-jam Ada juga Atau kalau Mempunyai Kompangkit Listrik Sendiri Itu beda lagi Jadi untuk Kondisi normal Listrik itu Dipasok dari PLN Ketika PLN Mati Atau tidak Beroperasi Ya listriknya Padam Maka ya Gut mati Servernya Server mati Berarti dia tidak bisa Menampilkan Halaman Website e-learning Sehingga Pengguna Atau mahasiswa Dosen Tidak bisa Mengakses Website E-learning Sehingga Lapor kan Lapornya lewat WA Ah ini Internet Kenapa Tidak bisa Diakses Oh Kita Nunggu kabar Dari Buscom Listrik mati Semalem Ya udah Tiba Baru nyala Besok paginya Karena Tidak mungkin Penanggung jawab Servernya Ke kampus Malam-malam Biasi luar Terima kasih Network Operating System Atau NOS Kalau zaman dulu Saya pernah pakai Novel Dulu ya Novel Kalau sekarang Ya Microsoft Server ya Microsoft Server Kalau nggak salah Microsoft Server Jadi Network Operating System Adalah Sistem Operasi Khusus untuk Jaringan Kalau yang kita pakai Di laptop itu Biasanya Sistem Operasi Yang Personal Yang untuk Standalone Dipakai sendiri TCP IP Transfer Internet Protocol Ya Transfer Memungkinkan Network Operating System Untuk berkomunikasi Melalui Internet Protocol Jadi TCP IP Adalah Semacam Bahasa Komunikasi Yang memungkinkan Semua Sistem Operasi Atau Berbagai Sistem Operasi Itu bisa Terkoneksi Dengan Baik Apa saja Aplikasinya Ini bisa Di upgrade Nanti ya Ini beberapa Ada yang Sudah Generasi Baru Tidak Mengenal Atau Karena Terlindas Oleh Teknologi Baru Email Masih ada Use Network Group Kayaknya Udah Jarang Ini Ini Sekarang Berubah Menjadi Milis Jadi Mereka Yang Seminat Atau Mempunyai Begon Yang sama Melakukan Diskusi Kelompok Komunitas List Server Diskusi Dengan Email Milis Chatting Terlindas Nah ini chatting Nah ini chatting Chatting Telnet Aduh Carang telnet Oh ini khusus bagi admin Melakukan remote Tapi kita juga pernah Ini ya Telnet kemarin Waktu Kita work from home Itu kita Diberi akses Untuk masuk ke Sistem siap Sistem jaringan Akademik Ya Dari rumah Maksudnya telnet FTP File Transfer Protokol Masih Goper Nah ini Goper Ini gak tau Ini RC Tapi tujuannya Sama ya Mencari informasi Menurutkan menu Yang secara hirarki Beda istilah Beda istilah RC juga sama Menulut dokumen Software Mungkin Sekarang pakai Software downloader Yang berbeda Veronica Ada Wais Nah ini Paya terakhir Mungkin Mungkin Ini pasti lah Semuanya Oke kita break dulu Sebentar